Terima kasih sudah klik video ini Tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe Karena subscribe itu gratis Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari Hai guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Harmin Chandra Video kali ini saya membagikan tutorial Bagaimana cara nge-bypass Dalam hal ini handphone nya Sony Xperia Z5 Premium ya Baik yang dual, single, docomo, AU maupun global caranya sama aja OS yang kita pakai disini adalah OS 7 atau OS Nugget ya Oke langsung saja mungkin kalian akan menghadapi dilema seperti ini ya Contohnya ini terkunci akun Google FRP Oke jadi pada saat kalian software ulang atau hard reset Dan email Google yang terdaftar di handphone kalian pertama kali itu lupa Jatuhnya akan seperti ini Oke cara reset nya akan saya kasih tau Trik-trik nya ya Yang pertama yang lu harus lakukan adalah Konekkan dulu handphone kalian ke jaringan Wi-Fi Kalau sudah kita kembali dulu ke menu awal ya Oh iya satu lagi yang perlu kalian butuhkan adalah satu buah micro SD ya Kalian perlu satu buah micro SD dan masukkan micro SD tersebut file Untuk membuka akun nya ya Itu ada bentuk file Nah file itu kalian bisa download di deskripsi bawah saya sudah ada Saya setakan link untuk download ya Jatuhnya kalau sudah di download Kalian masukkan aja ke memory Lalu kalian pasangkan ke HP kalian Oke langsung saja disini kita klik mulai Ikuti langkah-langkahnya ya Atau satu Pilih info penting Lalu kalian pilih garansi terbatas Disini kalian klik sembarangan aja Tekan dan tahan Pilih bagikan Lalu pilih gmail Kalian tekan dan tahan ya Tekan dan tahan Buka info aplikasi Pilih notifikasi Pilih pengaturan Titik tiga ini Kita pilih Terus kelola akun Lanjutkan Disini kalian akan masuk ke menu Pengaturan ya Sampai di menu pengaturan ini Kalian buka penyimpanan ya Nah disini kalau sudah saya pasang Memory ya Kartu SD Yang saya bilang di awal Kartu SD yang sudah berisi file ya File untuk membukanya Kalian bisa cek di deskripsi bawah Untuk download filenya ya Oke kita buka kartu SD nya Ya Saya buka dulu filenya Nah ini filenya ya Dia Sebesar 28,4 MB Apa sih namanya kapasitasnya ya Untuk file tersebut Oke kita install aja Ini terkunci ya Jadi kita buka dulu Sumber tidak dikenalnya Oke kita balik lagi Kita install lagi Tunggu sampai dia selesai Oke kalau sudah terinstall Kalian pilih buka ya Nah pada saat kalian buka Pastikan Keluar menu ini ya Lokasi penulisurang Pilih kanan dan blablabla yang lainnya Pokoknya bentuknya seperti ini pada saat kalian buka ya Jatuhnya Oke kalau sudah kalian back aja Back lagi Back Terus sampai ke menu pengaturan Sampai disini kalian masuk ke Ini ya Layar kunci dan keamanan Scroll ke atas Pilih administrator perangkat ya Disini kalian harus terancentang semua ya Ini kan udah tidak terancentang nih Kalian non-aktifkan dulu ya Nah sampai sini semuanya Lalu sudah Kalian back Back lagi Pilih aplikasi Nah sampai di aplikasi ini Kalian cari Aplikasi Nah pertama google playstore Kalian non-aktifkan dulu Oke Terus layanan google juga Nah ini layanan google Kalian non-aktifkan Ya Kalau sudah kalian kembali lagi Ya Lalu masuk ke akun Tambahkan akun Ya Pilih google Ini ada tulisan google Ya Pilih google Ya Tunggu sebentar Oke Sampai disini Kalian masukkan email Atau password Yang kalian ketahui Apa aja ya Nggak perlu yang terdaftar disini Yang penting apa aja Ya Saya masukkan dulu ya Emailnya ya Oke Kalau sudah masukkan Sudah masukkan email ya Mincansel Bekasi Apa aja ya Kita klik setuju Tunggu Nah Dia langsung muncul Seperti ini nih Harus muncul seperti ini ya Menu seperti ini nih Harus ada muncul seperti ini Kalau tidak ada muncul seperti ini Kalian ulang lagi Dari awal ya Jatuhnya Oke Kalau sudah Kita back Back Ya Terus kita Masuk lagi ke Ini Nah Layar kunci dan kamanan Ya Kalian pilih lagi Masuk rangkat Dan kalian aktifkan lagi Yang tadi kalian Sudah Ancentang nih Tadi kan ini nih Yang logonya ini ya Logonya seperti ini Kita Centang lagi Kita aktifkan lagi Kalau sudah Back lagi Kita ke menu Aplikasi Aplikasi Nah aplikasi Kalian pilih Ini Atur ulang semuanya Tulang Oke Kalau sudah Back Ya Back lagi Kita Restart HPnya Kita tunggu Sampai Booting Ke Menu Welcome Yang awal Tadi ya Kita tunggu Sampai Booting Ke menu Welcome Di awal Oke Kita tunggu Oke Sudah ya Sudah masuk Ke menu Awal Yang welcome Sama datang Kita klik Mulai Lagi Tima Lewati Seperti biasa Wizzetnya Kita Tekan Semua Kita tunggu Bukan Sedikit lama ya Jadi Kita tunggu Saja Sampai dia Selesai Loading Oke Ini sudah Kelar loading Kita klik Berikutnya Kita tunggu Lagi Oke Sudah ya Kita lewati Tetap Lewati Ya Berikutnya Ini lagi Tidak terima Kasih Sekarang Lewati Oke Selesai Sudah bisa Masuk ke Menu Normal ya Sudah normal Sudah bisa ya Nah Kalau sampai disini Kalian tinggal Ini aja sih Apa namanya Ini Kita Apa namanya Di Kalau emangnya Bukan email Mau kita pakai Bisa kita Hapus Hapus Akun Hapus 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 Sekian Informasi Dari Saya Semoga Info Ini Bermanfaat Untuk Kalian Jangan lupa Like Dan Subscribe Channel Saya Dan Bagikan Video ini Ke Media Media Sosial Kalian Sampai Bertemu Dengan Saya Lagi Di Video Saya Selanjutnya Dan Bye Bye Jangan lupa